6 kelompok mendukung Palestina melakukan serangan beruntun ke posisi Israel. Iran menegaskan perlawanan itu membuat Israel bertekuk lutut hingga rezim Zionis jatuh. Dikutip dari Al-Muya Dinet, hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Maseer Kanani. Kanani mengutuk kurangnya respon dan tindakan dari organisasi internasional atas kekejaman Israel di Gaza. Kanani menekankan bahwa perlawanan Palestina akan menyebabkan jatuhnya rezim Zionis. Melalui postingan di akun X pada selasa 5 Juni 2024, Kanani menyampaikan sentimen permusuhan yang sedang berlangsung di Gaza. Ia menyeroti 55 persen bangunan di Gaza hancur atau rusak akibat kepasifan dan lambannya lembaga internasional. Kanani menekankan bahwa serangan Israel di Gaza hanya menghasilkan pembantaian, perampasan, kelaparan, dan kehancuran. Meski begitu, ia menyebut Israel dibuat bertekuk lutut atas pengeroyokan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina. Hal ini senada disampaikan oleh Jenderal Cadangan Pasukan Pertahanan Israel, Yitzat Brick. Ia mengatakan Israel dikeroyok oleh militan di Libanon, Irak, dan Yaman. Bahkan tercatat setidaknya lebih dari 3.000 rudal peluru dan bron diluncurkan dari berbagai front. Terima kasih telah menonton!